Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi berbeda pendapat dengan temuan dan rekomendasi Pansus Hak Angket KPK yang digulirkan oleh DPR. KPK juga telah memberikan jawaban ke DPR melalui surat yang berisi tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan sikap berbeda pendapat terkait dengan hak angket KPK yang digulirkan oleh DPR RI. Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansa saat ditemui di gedung KPK mengatakan, KPK sudah menerima surat dari Ketua DPR pada 9 Februari 2018 lalu terkait temuan Pansus Hak Angket. KPK pun membalas surat pada 13 Februari 2018 dan melampirkan 13 halaman tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi. Balasan tersebut sebagai bentuk KPK menghormati pengawasan yang dilakukan oleh DPR. KPK juga menghargai putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak angket. Namun, temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh Pansus Hak Angket tidak tepat. KPK juga tidak menyetujui temuan dan rekomendasi tersebut dan faktanya harus dicek dan diklarifikasi lebih lanjut. Namun kami sampaikan sikap KPK sejak awal berbeda pendapat terkait dengan Pansus Angket tersebut dan kami juga setelah membaca lampiran surat yang disampaikan DPR, kami pandang beberapa temuan dan rekomendasi tidak tepat. Jadi kami katakan bahwa sejumlah temuan dan rekomendasi tersebut tidak disetujui oleh KPK. Karena ada beberapa data dan fakta yang saya kira perlu diklarifikasi dan dicek lebih lanjut. Untuk itulah, sebagai pemenuhan hak publik, sebagai pertanggung jawaban KPK pada publik sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang KPK, maka kami sampaikan juga penjelasan sekitar 13 halaman sebagai lampiran surat tersebut yang meliputi aspek kewenangan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan juga aspek keuangan di KPK. DPR RI telah menggelar rapat paripurna pada Rabu 14 Februari 2018 dengan membahas salah satu agenda paripurna tersebut yaitu tentang temuan hak angket DPR dan nantinya hasil dari paripurna tersebut ditindak lanjuti di Komisi 1 DPR. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta.